PEMBICARA 1 Kamu tidak dikendaki di sini Mariam Kuasa setan, keluarlah dari tubuh wanita ini Dia mati Mariam, anak perempuan Ibrahim Dia baik-baik saja Terima kasih Bagaimana hal ini terjadi? Ini suatu, Jisah Sejak hari itu, saya menjadi pengikutnya Saya ingin melakukan apa saja untuk menyerangkan Allah Mengapa engkau makan dan minum bersama penagi pajak dan orang-orang berdosa? Orang yang sehat tidak memerlukan tabib Tapi hanya orang yang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar Tetapi orang-orang berdosa Jangan lupa untuk menyerangkan Allah Jangan buta Pengikutnya semakin hari semakin bertambah Orang-orang mengaguminya Mungkin dia benar Saatnya kita menemui orang Galilia itu Apakah aku ini penjahat? Maka kamu datang dengan pedang dan pentungan Tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam baik Allah Dan kamu tidak menangkap aku Tapi inilah saatnya kamu bertindak Dan inilah kuasa kegelapan itu Tangkap dia Apa yang kamu inginkan pagi-pagi ke sini? Kami mendapati orang ini menyesatkan rakyat Ia menghasut rakyat di seluruh Judea sampai ke sini Kami mendapati dia bersalah Ia melarang rakyat membayar pajak kepada Kaisar Mengaku dirinya Al-Masih dan Raja Raja? Apa kau Raja Bani Israel? Engkau sendiri mengatakannya Kami tidak mempunyai Raja tapi Kaisar Kami memiliki hukum dan dia harus dihukum mati karena dia telah menyatakan dirinya anak Allah Dia tidak melakukan kisah namapun Lepaskan dia Dia adalah Al-Masih Bebaskan dia Jika engkau membebaskan dia Engkau bukan teman Kaisar Menghujikan dia Bunuh dia Bunuh dia Salimkan dia Salimkan dia Berbahagialah kamu ketika kamu dibenci, ditolak, dihina dan difitnah karena anak manusia Bersuka citalah dan bergembiralah Sebab sesungguhnya pahalamu besar di surga Karena para nabi pun telah diperlakukan demikian Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik bagi yang membencimu Mintalah berkah bagi yang mengutukmu Berdoa lah bagi yang menganiayamu Barang siapa menampar pipimu yang satu Berikan juga pipimu yang lain Siapa mengambil bajumu Biarkan dia mengambil jubahmu juga Berilah kepada orang yang meminta kepadamu Berilah jika orang meminta kepadamu Jangan memintanya kembali Berbuatlah Apa yang kamu inginkan orang lain perbuat untukmu Tunjukkan salah satu dari bujisankmu Ia telah menyelamatkan orang lain Biarkan dia menyelamatkan dirinya sendiri Ampunilah mereka, Bapak Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Bapak 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 Terima kasih. 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 Dan memberitahukan bahwa waktunya telah tiba bagi Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Aku telah melihat junjungan. Aku telah melihat alamati.